Kita kesorotan lainnya, Saudara TNI Angkatan Laut menangkap satu kapal ikan asing berbendera Taiwan yang melakukan penangkapan ikan secara ilegal di perairan Indonesia. Patroli TNI Angkatan Laut KRI Usman Harun menangkap kapal berbendera Taiwan yang melakukan ilegal fishing di perairan Natuna Utara. Kapal ikan asing berbendera Taiwan itu bernama Hai Chen Xing dan saat ini kapal ikan asing ditarik ke pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai untuk diperiksa lebih lanjut. Dari kapal itu, petugas menangkap satu nakoda berkebangsaan Taiwan, dua ABK asal Taiwan, dan tujuh ABK warga negara Indonesia. Selain itu juga, TNI Angkatan Laut juga menyita 12 ton ikan hasil praktek ilegal fishing di zona ekonomi eksklusif Indonesia di Laut Natuna Utara. Praktek penangkapan ikan tanpa izin di perairan Indonesia melanggar undang-undang tentang perikanan dengan hukuman penjara maksimal enam tahun. Dalam keterangan tertulisnya, Panglima Kuarmada I Laksamana Muda TNI Abdul Rashid menjelaskan, dalam rapat patroli rutin yang dilakukan oleh KRI Usman Harun, 359 pada Jumat ini mendapati kegiatan ilegal yang dilakukan kapal ikan asing berbendera Taiwan. Saat ini kapal sedang ditarik ke pangkalan TNI Angkatan Laut Ranai untuk pemeriksaan lebih lanjut. Terima kasih.